Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wa syukur lillah Wal'a'unu minallah wa ma taufiq illa billah Allahumma salli wa sallim Ala Sayyidina Muhammadin Salatan azdadu biha Ta'anluqan bijahihil azim Watakalluqan bikhulukihil karim Watahabuban lidatihi syarifati Bi kuli waqti wa hain Wa naquunu biha min ahli al-bushara Wa yasir lana biha liusra Wa akhtimlana bi sirriha Wa nurriha bi khatimatil husna mabaid Faya rabi syrahli sadri Wa yasirli amri Wahlu lukdata min lisan Yabqahun qawli Allahumma jal jaman ahadha Jaman marhumah Wa tafarruqan amin ba'anlih Tafurqan ma'asumah Wa la taj'al fina Wa la man yasma'una Wa la man hawalayna shankiyah Wa la mahrumah Allahumma abtah Masami anqulubina Bi jahil mustafa muhammadin Sallallahu alaihi wa sallam Allahumma kemawafaktana Alil almi wa ta'alimi Bawa bikna uluma lil fahmi Wal amal Bi rahmatika Ya rahmat rahimin Langkadi jahakum rasulun Min ampusikum azizun Alima'anittum Harisun Alaikum bilumin Arra'uhu Rahim Fa'intawallahu Wa qulhasbiyallahu La ilahilahu Wa alita waqaldua Wa rabbal Assalamualaikum Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Allah memprioritaskan sholat dalam urutan-urutan hisaban amal berarti orangnya yang harus mengutamakan sholat di hadis Abu Dawud Allah memprioritaskan sholat Allah nyuruh ke para malaikat untuk ngecek apakah sholat na tetamah atau naqisoh wahai malaikatku coba cek sholat hambaku ini sholat sifulan ini cek apakah sholatnya sempurna atau kurang berarti berarti Allah tidak mengecek berarti tidak mengecek tidak menghisap coba periksa apakah dia melakukan sholat atau tidak bukan karena kalau tidak sholat sudah jelas celaka ya mah cek silahkan cek apakah sholatnya sempurna atau kurang apa itu sholat yang sempurna yang sedang kita bahas yaitu sholat sesuai perintah Allah akimis sholata li zikri gitu ya akimis sholata li zikri tegakan dirikan sholat untuk mengingatku untuk zikir ingat kepadaku sholat berdasarkan ayat ini yang kemarin nyambung dengan pembahasan kemarin kita sedang membahas bahwa oleh Allah subhanahu wa ta'ala sholat itu dibentuk senemikian rupa ada sosoknya ada raganya ada bentuknya ada visualnya ada surahnya ada pormatna gitu seribam guzali gitu wa'alam alal jumlah anna li sholati suratan sawwaroha rabbul arbabi kama sawwarol hayawana mathalan ketahuilah bahwa sholat ini memiliki wujud bentuk tertentu yang Allah gambar yang Allah apa Allah bentuk seperti Allah membentuk makhluk hidup nah ini yang sedang kita bahas nah berdasarkan ayat tadi sholat itu untuk zikir kepada Allah sholatnya supaya nyambung kepada Allah maka surimam guzali paruhu ha'an niyatu wal ikhlasu wa khudurul kalbi kita ulangi lagi kemarin udah sepintas ya ruh sholat nyawanya sholat adalah apa kemarin niat ikhlas dan hadirnya hati nah hudurul kalbi li zikri upamin nuju sholat kalau ketika sholat nyambung kepada Allah dari mulai awal berdiri sampai salam nyambung itu namanya li zikri itu namanya hudurul kalbi maka kata imam guzali nah hudurul kalbi kehadiran hati mengingat Allah ketika sholat keikhlasan dalam menjalankan sholat niat yang benar ketika sholat itulah ruh sholat nyawa sholat ini bagian inti mencuk bahasa kerenama tak iya substansi sholat itu ya ruhnya yang kedua wa badanuhal a'mal badan sholat raganya sholat adalah gerakan-gerakan sholat gerakan sholat ada berapa gerakan sholat kalau di ringkas ada dua ya itu apa duduk dan ber diri itu adalah raganya sholat raga punya anggota wa a'ba'u hal asliyatu al-arkanu anggota-anggota utama anggota-anggota pital sholat tadi ada badannya sekarang ada anggotanya berarti apa kepala tangan dan kaki kepala tangan dan kakinya adalah al-arkanu rukun-rukun sholat yang ada berapa rukun sholatnya tiga belas wa a'ba'u hal kamali yatu anggota-anggota pelengkap kan di kepala kan ada pelengkapnya kan ada mata ada hidung ada telinga di tangan ada jari dan seterusnya di kaki ada pelengkapnya jari ada kukunya dan seterusnya bentuknya segala macam nah anggota-anggota pelengkapnya al-abadu sunat-sunat ab'ad sunat yang 50% mirip rukun seperti apa sunat ab'ad tashahud awal kan sunat ab'ad kunud subuh sunat ab'ad nah itu adalah anggota pelengkap nah berarti kita ulangi ikhlas niat kehadiran hati itu adalah nyawa sholat duduk berdiri adalah ragaknya sholat badannya sholat ruku sujud adalah kepala tangan dan kakinya sholat kesempurnaan ruku kesempurnaan sujud tumak nina terus apa gerakan yang bagus estetik gitu gerakan nanti pantas ketinggalin nanti itu sama dengan keindahan anggota-anggota badan sama dengan keindahan bentuk keindahan rupa menisai socak menisai cepil menisai ramok menisai kuku nah itu adalah ruku sujud nah itu adalah kesempurnaan ruku kesempurnaan sujud kalau rukunya sempurna sujudnya sempurna sama dengan anggota-anggota sempurna bukan sekanan sekadar ada bukan sekedar ada mata ada telinga ada jari ada kuku tapi indah kelihatannya nah itu fungsi kesempurnaan ruku dan sujud zikir zikir-zikir sholat tasbih-tasbih yang dibaca tadi di ruku ada bacaannya di itidal ada bacaannya di sujud ada bacaannya di duduk ada bacaannya nah bacaan-bacaan sholat itu berfungsi sebagai alat indera bacaan sholat tadi di kepala ada mata itu fungsi maka bacaan sholat sama dengan fungsi melihat bacaan sholat sama dengan fungsi mendengar bacaan sholat sama dengan fungsi mencium bacaan sholat sama dengan fungsi lidah mengecap merasakan bacaan sholat sama dengan fungsi kulit gitu ya untuk meraba untuk mendeteksi suhu nah berarti Bapak Sadana terus kabayang sholat seperti itu ya berarti ada raganya gitu ya ada wujudnya nah maka Surah Imam Ghazali wa'lam ya maka kalau ketika sholat kalau sholat ngerti bacaan sholat ketika sholat ngerti bacaan itidal ketika sholat nyambung hati dengan bacaan ruku sujud itu sama dengan matanya tajam melihat telinganya peka mendengar kulitnya sensitif gitu ya meraba mendeteksi hidungnya peka gitu sampai jenggitu sanes ayah panun tapi teningali ayah celi tapi torek sanes nah wa'lam anna takor rubaka bisolati katakor rubi ba'di khodami sultani bi'ihdai wasifatin ila sultan ketahuilah bahwa takor rub mendekatkan diri PDKT kepada Allah dengan sholat itu sama serupa dengan PDKT seorang pelayan raja dengan memberikan pelayan memberikan staf kepada raja enak orang bayangkan bapak ibu ayah staf kerajaan ayah pelayan kerajaan asisten raja anu badai memberikan hadiah seorang pelayan untuk melayani raja dia membawa seseorang untuk dipersembahkan sebagai pelayan raja khadim raja setap kerajaan berarti lamun ayana lamun sholat sholat nata ayani sholat nata ikhlas hati nata nyambung ke Allah berarti bagaimana sama dengan seperti apa sholat sholat nama ayah raga ada anggotanya ada fungsinya ada anggotanya gitu tapi tidak ikhlas sholatnya hatinya gak nyambung kemana weh malaweng takbir takbir hati ngebecir gitu ya duduk duduk hati apa kemana apa sama dengan gimana sama dengan berarti mempersembahkan setap pelayan yang sudah mati saya mau bangke jalmi karaja te wahai tuan raja ini saya persembahkan untuk melayani anda begitu dice teaya nyawaan bapak ibu kira-kira lamun teaya nyawaan kumaha pantasnya dikumahakan sana saya tak iya anumasyah kira-kira kalau menghadiahkan bangke keraja pantasnya dikumaha diterima dipuji atau diusir diusir dimarahi bahkan mungkin dihukum sabkuddam kata emang gozali orang yang seperti itu sama dengan menghadiahkan bangke itu namanya mustahziun bisultan payastahiku sabkuddam itu mah sama dengan mengejek keraja pantas dipuncit begitu maku raja nah hina makanya mau bangke kekerajaan mempersembahkan bangke nah sholat yang tanpa tadi hudurul kalbi tidak ikhlas sama dengan mempersembahkan bangke nah ini pentingnya kita belajar yang kedua sekarang misalkan wafak daruku wasujud sholat sholat nama ikhlas ikhlas nama tapi imah sholat nama kurang tidak ruku tanpa ruku tanpa sujud apakah karena main-main atau karena bodoh seperti terawih musim taraweh soalnya sholat ekspres duka iraha sujud duka iraha ruku kalau sholat tanpa ruku tanpa sujud sama dengan menghadiahkan yang tanpa daksa cacat tidak punya tangan tidak punya kaki tidak punya kepala kalau ruku sujudnya tidak dilakukan kalau sholat tidak pakai zikir sholat sholat cuma gerakan doang tadi minimalis hanya yang rukun saja ruku si ruku sujud ya sujud itidal si itidal tapi tidak membaca dan minimalis masih berpikir yang penting mah sah masih berpikir begitu ah itu kan cuma sunat sah sah itu terbacaan ke nah masih berpikir minimalis berarti meninggalkan yang sunat-sunat wa fagdul adhkar yajri majra fagdil aynain minal wasifati wajad'il anfi wal uzunain sama dengan mempersembahkan sosok tadi setap pelayan anu tidak punya dua mata tidak punya hidung tidak punya telinga ditamping mau wah gitu kan karena cacat gitu kan sholat yang tanpa bacaan sama dengan mempersembahkan sesuatu yang cacat kepada Allah wa'adami huduri al-qalbi wa'ghaplatu wa'ghaplatuhu an-ma'rifati ma'ani al-qira'ati wal-adhkar kapak di al-basar wa'asam'i ma'abakai jirmil hadaqati wal-udhun sekarang sholatnya ada gerakannya ada baca tapi tidak mengerti baca Allahu Akbar kabira baca subhanah rupiah al-azim baca rabbana lakal hamdu baca subhanah rupiah al-a'la baca rabbi gfirli warhamni baca attahiyyat baca Allahumah dini baca semua dibaca tapi itu ngartus jadi dipelajari itu ya tak pernah belajar tak pernah ngawas ngawas baca 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 itu sama dengan menghadiahkan tadi pelayan setap kepada raja dia memang punya mata tapi tidak melihat ada matanya ada telinganya tapi tidak berfungsi begitu dihadiahkan kuraja di cek ini bolor soca kok bisa lihat di cek di panggir tengah jawab jawab karena tuli cuma ada fisiknya saja dan kita sudah tahu kira-kira orang yang menghadiahkan setahap pelayan seperti itu seperti apa dia dihadapan raja pasti bukan diterima gitu ya pantas lagi diusir ditolak gitu kan Aisyim Kuring sepertinya menghadiahkan binatang gitu ya binatang bagus indah gitu tapi tadi cacat segala macam nah terus bagaimana kalau sejangka di dalam pikir wa'alam anna qawla al-faqih bisolati anna qisati ab'aduha wasunanuha inna suhiha Bapak Ibu jamazadayana sekarang kalau setelah pikih bagaimana kalau ini bahayanya pikih kalau tanpa tesowuk akan membuat orang ceroboh ibadah ceroboh tadi sah misalkan contoh kalau menurut pikih sholat tanpa doa baca 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 surat sah bahkan tanpa tesyaud awal sah sah karena tesyaud awal sunat aman bukan rukun sholat tanpa bacaan ruku tanpa bacaan duduk tanpa bacaan sujud sah sah sholat tanpa baca doa setelah tesyaud akhir sah nah secara pikih sah nah bagaimana itu kok secara pikih sah tapi kalau sekarang kita ngaji sholat yang seperti itu sama dengan menghadiahkan mempersembahkan makhluk yang cacat bagaimana Nasar Imam Ghazali kalau secara pikih sholat yang kurang tadi anudinah hadisman nakisot kita dicek kalau sholatnya kurang nakisotan kurang maka Surat Imam Ghazali kalau secara pikih dikatakan sah itu kakawlit tabibi bilwasifatil maktu'ati atropuha innaha hayyatun walaysat bimayyitatin eh sama samiwe jeng tadi ada makhluk cacat ada manusia cacat ada binatang cacat masih hirup sami jeng cek dokter ini orang masih hidup memang gak ada tangan memang gak ada kaki memang gak ada mata gak ada telinga tapi masih bernyawa sama dengan begitu kalau secara pikih sah sama dengan secara medis ada makhluk hidup yang tanpa daksa tanpa tanpa anggota bandan yang lengkap dikatakan hidup bukan mati hidup belum mati sami jeng gitu jadi lah muncuk pikih sah tak kadeh ulah terjebak bapak ibu ulah terjebak ku pikih masa terjebak tapi minimalis ah dah sah iya kan sah kan kalau begini sah maka sholat yang sekadar sah itu bisa-bisa sholat yang cacat karena nanti di akhirat bapak ibu Allah ketika nyuruh ke para malaikat unghzuru wahai para malaikat lihat sholat hamba ku ini kurang atau udah sempurna kalau kurang kalau sempurna maka akan dibalas dengan sempurna kalau kurang ini baiknya Allah pak nanti ini solusi di akhir kata Allah kalau kurang coba cek kalau kurang nih pak kurang tenang tadi kurangnya apa sah tapi gak sempurna gitu kurang itu bukan ngasah pak karena kalau ngasah dianggap gak sholat ini penting dicatat kalau sholat seseorang tidak sah itu dia sama dengan belum sholat berdosa contoh kalau sholat subuh diantara kita ada yang tidak sah salah rukuna berdirinya salah menghadap kiblatnya salah baca patihannya salah rukunya salah sujudnya salah etidalnya salah duduk antar dosus salah tasyur akhir salah tidak sah kalau tidak sah gak ada nilai sama sekali dianggap belum sholat dianggap tarkus sholat dia tidak sholat yang dimaksud dia dalam hadis Abu Daud hadis Tirmidhi sholat yang kurang itu sholat yang sah tapi tadi gak sempurna tidak mencapai lidhikri kayak tadi dia misalkan oh ini mah harusnya rukutnya lempeng ya masih melengkung harusnya kaki kegila semua ini sebagian harusnya baca ini ngerti ini malaweng itu namanya nakis sah secara pikir mas sah gak harus mengulang gak harus kodok sah tapi begitu dicek nah ini faktor yang terpenting ternyata sholatnya tidak menyambungkan hati kepada Allah tidak jadi sarana dikirullah maka sholat yang kurang begitu Allah setelah ditemukan dilaporkan ya Allah si fulan sholatnya kurang ternyata seru-sir Allah coba cek apakah dia punya sholat sunat gak dicek cek dia punya sholat sunat gak nah ini sholat sunatnya bapak ibu kanya orang bukan tambahan tapi tambahan bagi kita sholat sunat adalah penambal bolong-bolong cacat-cacat pardu bukan bukan tambahan pardu lagi campur gitu kan tambahan kalau pardunya udah pasti baru tambahan bagi kita namanya itu jawabir jawabir itu penutup bolong-bolong bocor-bocor dina sholat seru-seru kusul Allah coba cek sholat-sholat sunatnya dia suka sholat sunat gak dicek kalau suka sholat sunat maka kekurangan tadi kurang husu kurang nyambung itu ditambah dengan kobliyah bakdiyah dan semua sholat sunat gitu sholat sunat bukan hanya rohatib duha witir tahajud tasbih taubat isyokhoro semua sholat sunat dicek kalau ada sok coba tambah cukup gak gitu berarti kalau ada orang ya anungedul sholat sunat itu orang sombong sama dengan dia yang mengatakan udah cukup sholat saya gitu udah cukup bagaimana kita kalau sholat kurang begitu dicek ngedul kobliyata rabak dia enggak duha ente gitu ya witir kaliwat gimana nampalnya udah kalau nah ini kalau ternyata kurang kalau kurang itulah kecelakaan karena hisap pertama sudah gagal amal lain ngikutin itu itu hisap pertama udah gagal bahkan setiap bela sholat dina hadis imam tobroni ya setiap bela sholat idha tamma jika sempurna rukunya sempurna sujudnya gitu kalau misalkan kalau sholat kalau orang sholat tapi lam yutimma arruku ruku'aha wala sujudah wala lqiru'atamiha orang sholat tapi rukunya kurang sujudnya kurang bacaannya kurang dan dipraktik maka sholat akan berkata ini dalil bahwa sholat itu ada wujudnya sholat berkata kepada Allah sholat akan berkata sholat akan berkata sholat akan berkata sholat akan doa kenjelek kepada orang yang melakukannya semoga Allah menelantarkanmu seperti kamu menelantarkanku kan berarti ditelantarkan sholatnya tadi urus tadi temu apa itu dirawat sholatnya ruku'na lalawora maka kata sholat itu semoga Allah menelantarkanmu mengbalang sakun anjin sakun anjin mengbalang sakun kuring menelantarkan kuring tadi urus tadi perhatikan dengan asal-asalan semoga Allah asal-asalan ngurus anjin gitu suruh sholatnya na'udhu billah semua na'udhu billah ini orang terus berusaha pasti Allah ngebantusan terus summa suada bihayla sama terus etas sholat diangkat ke langit sholat yang kurang tadi pak yang kurang rukunya kurang sujudnya wa'alayha zulmah dalam keadaan hitam di cana ke langit kemudian dunaha abu abu sama pagul liqats ternyata begitu ke langit ditutup pintu langit ditampi tetiasa masuk ke langit ditolak sholatnya terus atas sholat tulafu yulafu apa tulafu kamayulafu tawub terus atas sholatnya digulung berarti ada wujudnya saat itu yang tadi wujud tadi itu digulung seperti kain digulung kain digulung di bulat-bulat kita digulung-gulung terus atas sholat payudarabu biha wajah wajuhuhu payudarabu biha wajuhuhu terus atas sholat dipukulkan ke wajah pelakunya berarti ada wujudnya ada fisiknya tapi gitunya ada ulama ngejelaskan hadisnya imam tabroni tapi orang tadi ada menerobanya sohkan wala tadrib biha wujuhana ya Allah jangan pukul wajah kami dengan sholat kami yang jelek nah inilah pentingnya belajar teras ilmu sholat dan insya Allah Bapak Ibu kalau Bapak Ibu ku Allah ditakdirkan menyimak belajar ngaji babia insya Allah bakal digambilkan ku Allah sebab ciri orang yang akan diberi pemahaman ciri orang yang akan diberi kebaikan besar oleh Allah ada diberi paham agama itu ciri orang baik orang yang Allah ingin memberikan kebaikan besar kepada dia Allah akan buat dia paham agama insya Allah kenapa sedangkan paham agama sedangkan paham dengan belajar makanya insya Allah mualtiasa ujug-ujug di bumi ujug-ujug semua insya Allah ku hadir Allah insya Allah tapi orang yang optimis jangan mengatakan sulit tidak alamat Allah dimudahkan angkat ke pengawasan hadir menyimak mempelajari kemudian mempraktikan insya Allah dari intifa manfaat ilmu mahadiah di Allah setelah kita istimak menyimak dengan maksimal dengan sungguh-sungguh insya Allah itu keda sabar tadinya ngawas sami ayah liur kadang tegak kadang bingung gitu beres ngawas digusti apa kadang ayah tengah tos itu kadang kartus besok baru ngerti ada itu proses-proses begitu jadi keda memang sabar pundungan ah teka harti masan tentos liur gitu kan teka otakan bismillah disabar saja kadang Allah sengaja sesekali memberikan kesulitan paham untuk itu betul enggak gitu sungguh-sungguh enggak sidku enggak gitu maunya nah ini nah jadi sholat akan seperti itu yang dipersembahkan itu yang kurang-kurang itu seperti itu Pak inkana dhalika kafian pit takar rubi bila sultan kalaupun itu diterima gitu ya kalaupun tadi kalaupun raja terima dalam keadaan cacat gitu ya ya sama sholat anusah oke bisa ada peluang diterima gitu sholat yang sah ada peluang diterima ada peluang ada hanya orang yang cacat binatang mewah yang cacat ya ada peluang diterima gitu kan diberi hadiah tadi tapi ada orang ini tadi ya cacat tangannya cacat kakinya ya mungkin diterima mungkin dipungsikan sesuai sesuai kebaikan raja aja gitu kan apakah karena kasihan mungkin nah sholat yang sah pun itu mungkin diterima mungkin tapi kembali pada kehendak Allah tapi tadi teak pika melangen gitu kan tapi pika khawatirin rawan itulah karenanya setelah sholat kita baca is tigfar karena mengakui kekurangan tadi gitu wa in aw syaka gitu ayyuradda dhalika alal muhdi wayuziar tapi itu hampir gitu khawatir akan dikembalikan dah cacat bahkan dimarahi nah begitu pun sholat yang kurang gak jauh bahkan seperti itu status kondisinya solat orang yang kurang akan dibalikin lagi bakal dibalikin diuihkan kanu masih kena gitu dalam dikebuk kena kamu gak sopan ngasih barang kaya gini baru dialung kena nah sholat pun akan begitu seperti hadis tobroni tadi nah ini babi sadayana berarti berarti kuurang kena betul-betul jantengkan cepengan gitu nya untuk terus memperbaiki sholat orang sadayana sholat yang sah mungkin diterima sesuai kebaikan Allah tapi sholat yang tidak sah pasti ditolak sehingga inilah penting jadi kan kalau tak soh bicara hati pak hatiku mah nyambung ke Allah tapi gak bisa nyambung ke Allah sholat terbenar gak bisa bertesau bertarekat wudhu salah sholat salah gak bisa itu sigan u'nya ziki mun bicara sigan u'nya tinggi bicara nanti wah bicara ma'rifat bicara imu-imu nukar itu sigan u'nya begitu dia cek sholatnya salah sujudnya salah wudhu terbenar wah udah itu kacau itu kesesatan itu jebakan setan pertama itu harus betul syariatnya dulu betul nah wa'lam anna asla sholati at-ta'zimu wal-ihtiramu wa'ihmalu adabin sholati yunaqisu t-ta'zima wal-ihtiram nah ini penutupnya untuk sekarang kata imam ghazali ketahuilah bahwa inti sholat adalah t-ta'zim dan ihtiram penghormatan dan pengagungan karena inti sholat adalah menghormati mengagungkan Allah maka kalau kurang berarti kurang hormat gitu logikana kalau sholatnya kurang tadi adabnya kurang sunatnya kurang sama dengan kurang hormat kurang tadi seperti akhirnya punten seperti ngawas ya orang-orang logikana orang bayangkan upami ngawas anu utamin maka kan hadir kan tapi upami ayanu ngawas hadir di kolor wungkul kumaha kenging kenging yang nutupan kolor tiga perempat lah lutut tangka tutup di kaos kenging kan tapi kumaha apa inti di pelonggan kubatur itu walaupun dia boleh-boleh aja gak ada masalah nah begitu mengurangi mengurangi aja bukan dia tidak adik mengurangi maka karena sholat adalah ta'zim wal-ihtiram pengagungan penghormatan kepada Allah maka apapun kekurangan di dalam sholat itu adalah kurang ta'zim kurang hormat surat adab ke Allah nah dengan logika seperti itu orang bertekad gitu ya urusan sholat rukun matos pugu sunat badai dilekenan adab badai dicumpuanan sedaya nah upah mitos gitu insyaallah etanamina khusu zohir babi sedaya sholat tadi itu gimana semua gerakan sholat itu bisa dipraktekan dalam interaksi kita simguring manggil santri yang nah sini dipanggil eh fulan ke dia dia datang menghadap saya di depan saya berdiri tangan di samping badannya nunduk ya pak nunduk sopan gak sopan itu sholat gerakan sholat begitu ketemu di jalan menganggukan kepala bakat naga membungkuk gitu kan oh sopan pisang cekibibut itu santri menulis sopan gitu ya suatu saat itu santri ketemu guruna sujud karena kaki guruna sujud karena kaki ibuna kan seru orang itu meni ta'zim gitu meni hormat gitu orang tinggal jalmi sungkum ke ibu ramana oh meni cinta gitu ke ibu ramana nah gerakan-gerakan sholat ternyata bisa dipraktekan di luar sholat untuk untuk apa interaksi mau amalah kenapa karena emang sholat ta'zim logis gerakan ibadah kaifiat ibadah yang paling gampang masuk akal adalah sholat dibanding semua ibadah lain nupang teka hartosan adalah haji nah ini berarti muhafadhoh kedua ya muhafadhoh pertama mese imut apa menjaga merawat bersuci bersuci yang yang sempurna wudhoh yang sempurna muhafadhoh yang kedua apa yang dirawat yang kedua merawat sunat sholat adab sholat gerakan sholat bacaan sholat hati ketika sholat babi busadena tentang menyimak dengan baik ya menyimak ini pentingnya menyimak kan kadang ada sok ayah bu nungawas sok ayah aral ayah putus asa bahkan mengatakan percuma percuma teka hartos teka amalkun itu percuma enggak namun ibu-ibu ui ngawas di dia teka hartos misalkan percuma enggak percuma enggak pasti dapat apa dapat pahala dapat masa percuma masa pahala yang percuma apa hirup tarang aja percuma hirup percuma kerja percuma bisnis ngaji tarah sakadaik ngaji hari gawe sakar kebek hari ngaji sakadaik itu yang percuma di hadis muslim ini menarik dalam hadis muslim ini pahalanya menyimak dengan baik di hadis muslim kalau orang pada hari jumat dia wudhu dengan sempurna wudhu dengan sempurna terus berangkat ke mesjid untuk jumatan terus istama'al khutbah apa menyimak khutbah iya pak ingin pak rahasia kena narundutan wajit lamun khutbah disimak didangungkan istimak apa yang terjadi maka di hadis muslim surah rasulullah sallallam maka Allah akan mengampuni dosa dia dari jumat itu kejumat berikutnya plus tiga hari berarti berapa hari sepuluh hari etatnya pahala menyimak ilmu pahala menyimak khutbah hadir ragap tenang aja oh pahingan bajinya khutbah narundutan pahalanya ageng gitu pahala nanti ya Allah pahala menyimak khutbah jumat itu diampuni dosa sepuluh hari ibu kenging ibu hayong te ya katun hadir ngiring jumatan boleh kan ya boleh hadir misalkan DKM nyiapin gak itu kan suka di lantai dua boleh ikut sholat jumat boleh ikut simak khutbah gitu kan oh pahingan narundutan ya we arishim kurima lamun jumat jam 10 11 pasti ngopi lah kopi pahit niat gusti abdi hoyong cenghar walhamdulillah lamun khutah jumat dipasandain apa lianut basaha gak bahas naon gitu ah iya tadi menyimak kadang-kadang kalau emang harus ya dikuaris dikuaris apa oh tau bu ada tadi karena pahalanya lebih biasa sampai malaikat pun bu pak malaikat pun lamun khutib tos naik mimbar stop ternyata di malaikat lamun ayah datang jumatan imam tos kanan mimbar tadi catat ya tadi ranking gitu maksudnya ayo pahala kebaik maksudnya tadi ranking pahala tadi pahala sesuai kedatangan diantepkan tapi kenapa karena malaikatnya sibuk menyimak khutbah seneng karena ilmu agama dibahas khotib seneng malaikat pernah malaikat seneng karena ilmu agama karena ilmu rasulullah seneng bisa sehingga kalau menuju nyatat nyari tapang pinuh dipaimbaran malaikatnya tapi orang yang khotib ketenang aja ayah malaikat ayah malaikat nyimak ilmu orang teneng aja tapi kenapa khutbah jumat itu beda tipennya serang ceramah biasa khutbah marus alim marus pakih bukan hanya bisa ceramah public speaking baca buku bukan karena beda levelnya nangkin insyaallah ahad payun orang bahas al-muhafadratu salisatu antuhapidho ala ruhi sholati wahual ikhlasu wahudurul qalbi bijumlatis sholati watisopul qalbi filhali bima'aniha nah ahad depan kita akan bahas paling inti nih bagian inti sholat merawat muhafadratu ketiga yaitu menjaga merawat nyawa sholat jangan sampai sholat kita mati ini nyawanya sholat yaitu apa nyawanya sholat ikhlas kehadiran hati di secara global di semua bagian sholat dan nah ini hati hadir hati memaknai setiap bacaan gerakan sholat kalau sedang ruku apa kondisi hati kalau sedang baca Allahu akbar kabiru apa kan kadang-kadang ayah bapak ibu diantara jebakan setan diantara jebakan setan asah khusu asah nyamung tapi nyamung yang bacaan sholat kapungur pernah ayah pelatihan sholat khusu di masjid agung terus ayah jamaah dong apa kasih menguring jadi kermaca itu jujur nangis kehele nangis bedah naon kudu nyamung nyamung dibaca misalnya Allahu akbar kabiru ingat kena dosa nyamung itu mah nyamung dosa mah kena robig firli nah itu pun ada ilmunya jadi bukan sekedar nyambung tapi ini baca apa apa kondisi hati ini gerakan apa apa kondisi hati insyaallah kange ahad payun ya kedi kopi rangkuman tina buku simguring kere gerakan iya naon maknana bacanya non maknana insyaallah sakitun kapi hatur mudah-mudahan emun manfaat ke orang saya dayana bapak ibu yang panjang yuswa istiqamah ku Allah sehingga bapak ini paham yang mendalam dikapain taupi yang mengamalkan yang semaksimal mungkin la ilaha illallah la ilaha illallah ya muhayminu ya salam wa biummi ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusni khatima ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusni khatima sallallahu alaihi wassalam wa barik ala sayyidina muhammadin wa radhi wa tabaraka wa ta'ala kuli sahabati rasul ajma'in bismillah rachman rachim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdayi wa fi ni'mah wikafi mazidah ya rabbana laka alhamdu kama yang baghiri jalau jikal karim wa azim sultanik subhanaka ma'abadna kaka ibar dika yang ma'abur subhanaka ma'zakar naka subhanaka ma'ashakar naka ma'ashur subhanaka ma'araf naka haqq ma'arif tika yang ma'aruf subhanaka lanus nana laka andaka ma'as nana nafsik walakal hamdu wa ta rada walakal hamdu ba'd rida allahum salli ala sayyidina muhammadin wa alih wa sallim wa adhina ala khaira wa dba'ana shara wa najina wa shbihna ya rabbil alamin allahum salli ala sayyidina muhammadin wa alih wa sallim salatan tahul bihal unqad wa dba'ru bihal 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 ya rabbil alamin allahum salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin bisalatika alwaqiyatil kafiyatil syafiyatil hadiyatil wafiyah wa ahlil nabi amanak wa anzill nabi yang wa sallam mubarak ya rabbil alamin wa ala alihi wa sallim tasliman kathira ya Allah ya nur samawati wal ar imla' kulubana bihanwari habibikal mustafa wajalna min ahli safai wal wafai ya rabbil alamin ya Allah ya nur samawati wal ar imla' kulubana bihanwari habibikal mustafa wajalna min ahli safai wal wafai ya rabbil alamin ya Allah ya nur samawati wal imla' kulubana bihanwari habibikal mustafa wajalna min ahli safai wal wafai ya rabbil alamin allahum marzukna safa wajma'ana ala habibikal mustafa allahum marbana laduzun kulubana ba'da idha daitana wahab lana min ladun karamadhan inna gantal wahab allahum marbana zidina ilma warzukna fahma allahum marbana zidina ilma warzukna fahma allahum inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min kalbin la yakshah wa min nafs la tashba' wa min da'awatin la yustajabu laha allahum a'inna ala dhikrika wa syukrika wa isti'an badatik rabbana ajalna muqim salat wa min zurriyatina rabbana wa taqbal du'a allahumma balikna ramadhan allahumma balikna ramadhan allahumma balikna ramadhan wa inna fihi ala syiam wal qiyam wa tilawati al quran wa if'am it'am wajitina bil azam ya allahu ya rahman allahumma inna kamar dana bi anna dua liman asday talana ni'matan ala yadai panas alukan tujaz ya ustadhan abal uzaim anna khairul jazai ma furadu radu alin khairul bid dunya wal akhira wa tam nah wa ikhwanana ayn kano wa kaif kano al-amala bisun nati wa taufiq wal hibda min ma asyik subhanaka wa min asyari wal asyarar wa min bisnat al-mahya wal amat wa min bisnat al-masyih al-dajjal wa asbih alayna li'amaka al-zahirata wa batinata ni mujib du'a wa al-masyair asyar 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 OD Amin. Tawasalda bita'alimi Antara zukanal wasi'ah Wa antara zukanal amana Ya Allah jadikan ilmu kami manfaat Ya Allah ajarkan kami ilmu manfaat Ya Allah pahamkan kami dan semua Kerabat sahabat terhadap agama Dengan belajar kami meminta Dengan belajar kami berdoa Luaskanlah rezeki kami Tentramkanlah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!